Intro Saat ini saya sudah berada di salah satu objek wisata yang berada di Kabupaten Karanganyar, yaitu wisata Candi Cekal. Candi yang memiliki bentuk arsitektur yang cukup unik dibandingkan dengan candi bercorak agama Hindu lainnya. Kira-kira apa saja bentuk-bentuk atau bagian yang terdapat pada Candi Cekal? Saksikan video ini selengkapnya. Candi Cekal merupakan situs peninggalan sejarah yang ditemukan di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Dusun Cekal, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang berada di ketinggian 1496 meter di atas permukaan air laut. Candi Cekal memiliki bentuk arsitektur yang cukup unik, yaitu Punden Berunda, yang membedakan dengan candi bercorak Hindu lainnya. Perbedaan arsitektur ini lantaran candi ini dibangun di akhir masa Kerajaan Majapahit, di mana saat itu kerajaan mulai runtuh. Dengan keruntuhan Kerajaan Majapahit, maka kebudayaan asli masyarakat sekitar kembali muncul. Oleh karena itu, arsitektur candi ceto ini mempresentasikan kebudayaan asli masyarakat sekitar Dusun Ceto. Menurut sejarah, candi ceto pertama kali ditemukan oleh Van de Vils pada tahun 1842. Kemudian pada tahun 1928, candi ini dilakukan penggalian dan ditemukan fakta bahwa candi ini dibangun pada abad ke-15. Pada awalnya, candi ceto memiliki 14 buah teras yang berundak yang berada di sepanjang barat ke timur candi. Namun setelah dilakukan renovasi besar-besaran pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di tahun 1970-an, kini hanya menyisakan 9 teras saja yang dapat dilihat wisatawan saat ini. Berikut merupakan deskripsi arsitektur teras di candi ceto. Sebelum memasuki area candi, pengunjung diwajibkan memakai kain kampoh yang melingkari pinggang hingga kepaha yang telah disediakan oleh pihak setempat. Dengan memakai kain bercorak hitam putih tersebut, diharapkan pengunjung dapat menjaga kebersihan jiwa, raga, lahir, dan batin saat berada di area candi ceto. Di depan Gapura, kita mendapati sepasang arca penjaga. Arca penjaga tersebut dinamakan arca Nyai Kemangarum. Keanaian bentuk arca ini menyerupai orang Sumeria, bukan orang Jawa, dan arca ini tidak ditemukan pada candi-candi peninggalan kerajaan Majapahit lainnya. Pada teras pertama, terdapat Gapura besar yang merupakan penambahan saat pemukaran, dan terdapat dua arca penjaga. Akan tetapi, kedua arca tersebut kondisinya saat ini sudah rusak. Pada teras kedua, hanyalah berupa sebuah halaman. Namun, di bagian selatan teras, dapat dijumpai sebuah bangunan semacam pendopo tanpa dinding. Pendopo ini disebut sebagai petilasan Kiageng Gerincingwesi. Kiageng Gerincingwesi dipercaya sebagai leluhur masyarakat dusun ceto. Di teras ketiga, terdapat batu mendatar yang disusun membentuk kura-kura raksasa. Namun, jika dilihat dari atas, maka akan terlihat sebuah burung Garuda yang sedang terbang dengan sayapnya yang terbentang. Dalam kepercayaan Hindu, burung Garuda merupakan kendaraan Dewa Wisnu yang melambangkan dunia atas. Di bagian ujung kedua sayap terdapat sebuah sinar matahari, dan bentuk sinar matahari ini juga ditemukan di bagian kepala Garuda. Sedangkan di bagian punggung Garuda dijumpai batuan yang tersusun membentuk kura-kura. Kura-kura adalah titisan Wisnu yang melambangkan dunia bawah. Selain itu, ada pula simbol palus atau alat kelamin pria sepanjang 2 meter yang melambangkan penciptaan manusia. Sehingga hal ini membuat candi ceto juga dijuluki sebagai candi lanang atau candi laki-laki. Naik ke teras keempat, terdapat relief yang memuat cuplikan kisah Samudra Mantana dan Garudea. Adanya cuplikan dua kisah ini juga menguatkan asumsi fungsi candi ceto sebagai tempat peruatan. Sementara, pada teras kelima dan keenam, terdapat bangunan berupa pendopo yang sering digunakan sebagai tempat berlangsungnya upacara-upacara keagamaan. Karena pada saat itu sedang turun hujan, saya memutuskan untuk berteduh di teras kelima beserta dengan pengunjung lainnya. Pada teras ketujuh, terdapat dua arca di sisi utara dan selatan. Arca tersebut adalah arca Sabda Palon dan Naya Genggong. Menurut kepercayaan, Sabda Palon dan Naya Genggong merupakan penasihat spiritual Prabu Brawijaya kelima. Kemudian, di teras delapan, terdapat arca Palos yang disebut Kunto Bimo dan arca Prabu Brawijaya kelima dalam wujud Mahadewa. Sementara, teras yang terakhir merupakan tempat pemanjatan doa. Teras kesembilan ini tidak dibuka setiap saat. Pada tangga masuknya, terdapat gerbang yang dikunci. Gerbang baru dibuka pada saat acara khusus, seperti sembahyang. Kemegahan bangunan candi dengan balutan keindahan alam bisa dikunjungi dengan biaya murah. Harga tiket masuknya sama untuk setiap hari dan berlaku untuk semua wisatawan. Di mana wisatawan domestik dikenai biaya Rp10.000 dan wisatawan mancanegara dikenai biaya Rp30.000. Lalu, apakah kalian tertarik untuk mengunjungi wisata candi cetau yang berada di Kabupaten Garanganyar? Saya Ika Buktiis Janingsih, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!